TNI melalui kodam jaya bentuk tim investigasi internal mengusut kasus pengusahaan kantor polisian sektor Ciracas, Jakarta Timur. Tim investigasi dibentuk pun selidiki kemungkinan peranan keterlibatan kognom anggota TNI dalam peristiwa yang terjadi selasa lalu. Dan berkoordinasi secara intens dengan pihak kodam yang berjaya, untuk sama-sama kita mengungkap rokok masa yang kita lakukan penyerangan dan perusahaan di makhluk Ciracas. Jadi kita tidak bisa terguruh-guruh menyimpulkan siapa pelaku tersebut, tapi yakinlah bahwa kita akan mencari sampai ketemu dan mengungkap siapa pelaku perusahaan ini. Kita terlibatkan anggota kodam jaya dalam pelaku perusahaan dan penyelamatan konsep Ciracas, maka kita tidak tegas sesuai dengan kawasan dan pendampingan hukum yang berlaku. Jika nantinya terbukti ada kondisi yang terlibat dalam penyerangan dan pengusahaan mauparas Ciracas dengan tegas instansi akan memberikan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Tim Liputan melaporkan untuk NET.